Nah, kita lanjutin lagi Naruto-nya Disini kita punya akun Milik dari Eko Kurniawan Ini adalah akun dia Dan ini di server Sebentar Kalau gak salah dia di server 1293 1293 Dan ini, di arenanya dia GG bro Dia masuk peringkat 3 Tadinya dia berada di posisi 1 Jadi, sebelum kita cobain lawan yang posisi 1 Ini, rada beda dikit ya Untuk powernya, dia udah 1 juta Yang ini 1 juta 600 Tapi, si yang ini Dia 1 juta 100 Tapi, di posisi 2 Nanti, kita coba lawan Sebelum itu, kita akan review dulu ya Karakter dia Nah, ini karakter yang dia punya Ada 6 Sebenernya ada banyak Tapi, yang lain tidak dia build Kalau gue lihat ya Ini ada Ini bagus juga Cuman, gak dia build Build itu maksudnya Lihat dari skill ya Tuh, skill-nya masih level 1 Lalu, juga ada si Sui Ini juga bagus Dia skill-nya area ini Tuh ya All enemy target Tapi, gak di build Tapi, yaudahlah ya Dia juga dapat Fortail Naruto yang ini Level 17 Oke Dan, ada yang Susano Susano punya Dia level 37 Wow, GG bro Oke, kita coba review Di 6 karakter dia Yang sedang digunakan Pertama Adalah Resurrection Namikaze Ini Udah pasti tau lah ya Salah satu karakter Yang wajib kalian punya Kenapa? Karena dia Skill dia ini adalah All enemy units Menyerang seluruh Karakter Musuh Gitu ya Ada area-nya Dan dia udah bintang 4 Udah kebuka di Yellow shining-nya Dan ini udah diaktifin Oke, GG banget ini Dan, itu ya First turn Dia garanti Nge-cash mirror skill Ini Keren banget lah Walaupun yang kedua Dia punya Si Apa namanya ini Susano ya Yang Susano mode Tapi, dia yang mode mati kah ini? Kayaknya ya Nah, ini skill dia juga Memberikan damage Dan memberikan surrounding units Ke musuhnya Itu damage juga Dan meningkatkan attack defense 15% Setiap mengeluarkan Ogi Dia akan merecover speed Meningkatkan 10% GG Dan ketika darah dia Lebih dari 80% Meningkatkan damage Damage 10% Dan lifesteal juga 15% Wah, ini GG banget bro Bener-bener Nyedot Tukang sedot dia tuh Lalu ini Orochimaru Yang Akatsuki mode Ini juga bagus ya Karena dia memberikan damage Ke semua Musuh Area gitu Dan ini juga dia area Jadi bagus ya Kalian dalam satu tim itu Area, area, area Dia udah ada 3 area disini Iya Lalu untuk yang Naruto mode kurama ini Ini skillnya Ini skillnya Row Row itu Kedepan Nanti gue kasih tau ya Kita lihat aja Nah ini ya Ketika dia melakukan Ogi Ogi itu jurus terkuat Kalau kita nyebutnya Ulti Kalau mereka nyebutnya Ogi Itu permanent Ignore blocking Wah, GG banget Dan Satu lagi Dia memiliki Si Itachi Yang anbu mode Kalau ini juga Damage dia area Waduh, GG banget Gimana gak Gak menang ini ya Satu Dua Tiga Empat Ada empat Damage Area Gitu Dan Kita lihat ya Posisi formasi dia Seperti ini Ini gak kita rubah dulu Kita cobain aja Dia taruh si Yang areanya Taruh di belakang Satu Area di depan Oke lah Kita cobain aja Langsung Ke Per PVP-an yang pertama Apakah kita langsung lawan dia Oke lah ya Kita lawan aja langsung Kuat gak deh Kayaknya Entahlah ya Let's go Pertandingan pertama Dimulai Aduh, challenge times Is not Udah abis ternyata Procash change Kita beli aja ya Oke, let's go Kita lihat Apakah Dia bakalan bisa Mengalahkan Udah Kalah turn bro Kita cuma 6700 Dia 8100 Kalah di turn Tuh yang gue bilang Energy bagus bro Langsung modar Satu orang Si Kakashi kita Kakashi dia Menggunakan yang Susano mode Dan damage-nya Mengenakan Satu Si Naruto kita Sumbang satu Wah Gak dikasih kesempatan bro Benar-benar kuat dia Tim musuhnya Benar-benar kuat ini Kita berharap Dua karakter kita ini Bisa menyerang area Dia mengeluarkan Ulti Aduh, ulti marunya Stun Uh, area bro Gigi banget Dan kalah sih Kita kalah turn Andai kan kita turn pertama Gak menutup kemungkinan Menang juga sih ya Aha Ditabok dua dong Damage-nya Tuh, 4, 5, 7, 9 Itu aktif kayaknya ya Skill dia Tuh, satu Skill mirror-nya aktif kayaknya sih Ah, kena damage 70 ribuan Modar sih Wah, GG banget Keren, keren, keren Yang ini ya tapi Oke lah Kita cobain Lawan dia lagi ya Ini 20 Dia Aduh, jangan deh Jangan dihabisin Ah, sayang banget ya Tapi dia Keren Dia sempet Masuk ke Top 1 Katanya dia Kita coba di nightmare Ini udah kalah semua Tapi Level 55 baru ya Oke, kita cobain Di zabuza aja Di last-nya Ya, kita auto Termasuk Ini termasuk bagus Jadi kalian kalau mau Naik di PvP Pertama Kalian cari karakter Yang area semua Ketika ulti area semua Disini dia ada 4 area Dan 2 yang single target Kenapa area? Karena ketika di area Itu semua musuhnya itu Terkena Sekaligus Berkurang darahnya Wah, ini Nge-heal mulu Lalu yang kedua Kalian naikin speed Naikin speed Kalian Ini dia baru 6.700 Kalau dinaikin lagi Wah, GG Nah, itu udah tuh area Enak kan Kalau misalkan area GG Ini tebal banget Si zabuza nya Kali 3 damage Kombo Kali 4 GG Modar Keren ini asli Keren banget Lalu Pastikan juga Kalian disini Ninja trial Kalian abisin terus Setiap hari Dan dia udah Sampai 80 Best in history Dia di 80 GG Dan ini masih aktif Dia bro Di server yang ini Ini bisa kita ambil Oh, jangan Ini bisa kita ambil Ya, intinya Seperti itu ya Kalian kalau misalkan Ingin PvP-an Nah, seperti ini Jadi kalian pakai Si Apa namanya nih Area Kayaknya Area nya Taruhnya di Belakang aja Biar Kalau misalkan Musuhnya Turn pertama Itu kalian bisa Lawan dulu Kalian bisa tahan Gitu Misalkan kayak gitu ya Lalu kita cobain lagi aja ya Di area Disini Di arena Dapat poin Enggak sih Enggak ya Atau kita lihat Pertandingan dia deh ya Lawan karma Pernah menang Lawan si karma Kan kita tadi Lawan karma kalah ya Ini dia juga lawan lagi Karma Kalah Violet Oh, violet terus ya Memang violet terus Kalau yang Duanya Si Rufyan Rufsan Rufsan Ada gak ya Battery port Dia ngelawan Rufsan Oh, kalah juga sih Gagal juga Kayaknya emang Emang sulit ya Kita harus naikin lagi Ini Warpship kita Baru 700 Dia Warpship dia itu 2300 Ini 2700 Nah, kalau yang Lawan Indogakure Kita coba lihat ya Lawan Indogakure Dia menang Oh, dia diserang Lalu dia nyerang Balik Menang Kita coba lihat nih Pertandingannya GG Nah, ini ya Kalau misalkan kalian Speednya jalan duluan Itu Menguntungkan banget Jadi Setidaknya kita bisa Mengurangi Si darah musuhnya duluan Gitu Tuh Seperti ini ya Tuh Udah dua Tung-tung bang Karena kita jalan duluan Ini kalau kalian Bertarung di tier atas Kayak gini Jadinya Oh, di ulti Madar Sixpads Dan dia ada healnya ya Susano Ini yang Yang dua mata Itu Double sharingan Oh, dia healer ya Ngel juga Sakit banget Asli Ini wajib punya Kalian ya Dan akun ini Dia punya Cuman Belum di build Saran gue sih di build Tapi Kita serendi aja Ya Semuanya gimana Nah, ini enaknya gini Jadi Walaupun Area ya Setidaknya Darah mereka berkurang Sedikit demi sedikit Gitu Tapi ini keren bro Ada shieldnya Jadi kalau dilihat Dari pertarungan ya Yang wajib kalian ambil Itu pertama Yang area Kedua Yang ada heal Ketiga Ada crowd control Kayak stun Slow Kayak gitu-gitu Kalian ambil ya Terus Yang shield Healer Gitu Nah Mengkombinasikan Kelima itu Yang rada ribet Oh Keluar Yasanya Nah Kayak gini ya Dia Setidaknya ada Self healing Self healing GG GG Ini dia ngelawan Yang keempat Yang keempat Ini Kemungkinan Memperlebutkan Posisi tiga Ini ya GG Tapi Six ya Kalau bukan Terlawan yang tadi Terlalu tinggi Terlalu tinggi CPnya Ini sendirian aja Udah ngeri banget ya Si Sixpads Ini dia Nggak tumbang dong Si Naruto Nya GG Ih Kuat banget Asli Akhirnya Merang juga Keren 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 Ini Kalau Dalto Dalto Sama CC Itu Di posisi Berapa Dalto CC Nggak ada ya Nggak ada Nggak ada Itu jauh Yang di bawah dia Oke lah Jadi Seperti ini ya Ini Akun Dari Temen kita Namanya Eko Kurniawan Jadi Buat temen-temen Yang mau Di review juga Di Di game ini Di legendary Heroes Revolution Bisa kalian PM aja ya Di instagram Ada di deskripsi Nanti akan dibuatkan Seperti ini Kita lihat ya Pertarungannya gimana Dan ini Keren bro Ini keren banget Asli Dia Sejauh ini Baru ini Yang gue lihat Yang Apa namanya Yang gue review Untuk Juara Bukan juara ya Peringkat 3 Peringkat 5 besar lah Cuman Namanya kok Penikmat Tete Bodoh lah Oke deh Segini aja dulu Untuk informasi kali ini Thank you semuanya Sampai jumpa di next Video Sampai jumpa di video